Ini misalkan ya, saya makan, perhatikan pada saat saya, cara saya makan, atau behavior customer perilaku konsumen pada saat mengkonsumsi produk Anda. Ini sangat penting banget. Perhatikan saya ambil, kemudian saya makan. Perhatikan pada saat saya makan. Perhatikan pada saat saya makan. Paling sering saya katakan, kemasan kecil itu untuk trial customer atau calon pelanggan supaya dia mau mencoba produk kita. Kalau kemasan besar itu untuk loyal customer, alias untuk orang yang sudah pernah beli, kemudian dia repeat order karena dia suka. Tapi itu pun juga tidak berlaku untuk semuanya. Pada dasarnya seperti itu prinsipnya. Nah, apa sih perbedaannya? Karena kemasan kecil itu, atau kemasan besar, itu akan berpengaruh pada yang disebut namanya harga. Harga itu bisa dipengaruhi oleh produknya, gram-graman produknya, ataupun juga mungkin kemasannya juga iya. Kemasan besar kan otomatisnya lebih mahal pesannya kan. Nah, ini akan membuat barrier atau hambatan bagi calon pelanggan, yang belum pernah beli artinya calon pelanggan, untuk membeli produk Anda pertama kali. Nah, maka dari itu saran saya untuk pemula, biasanya universalnya adalah kecilkan kemasannya. Kecilkan sampai batas ambang, dia bisa mencoba dan kemudian kita bisa mengukur angka repeat ordernya dia. Oke, saya bahas ya teman-teman ya. Kemasan kecil, itu satu tadi untuk trial. Selain untuk trial, atau mau dicoba, juga bisa untuk fungsinya adalah travel. Yang dimaksudnya travel itu apa? Traveling, pada saat kita traveling itu, saya cenderung, kalau contoh nih ya, Odol nih. Odol tapi merepek Pepsodent. Jadi Odol itu sebetulnya adalah merek. Merek, cuman karena dia menjadi generic brand ya, pasta gigi disebut adalah Odol. Ini Pepsodent itu sebetulnya mereknya kan, kalau namanya pasta gigi. Ya, tapi saya kalau membawa yang segede ini untuk traveling, tentu aja, satu nggak muat di tempat toiletris saya. Saya biasanya membawa tempat toiletris itu bentuknya tas kecil, yang biasanya saya buka, kemudian saya gantung. Saya lebih cenderung membawa yang kemasan seperti ini. Kalau di hotel memang biasanya mereka ngasih kemasan yang lebih kecil tadi nih. Nah, ini nih. Karena ini untuk sekali pakai biasanya. Atau katakanlah orang itu nginep tiga hari di hotel, cukuplah pakai segini. Biasanya ini seminggu cukup nih. Nah, saya cenderung membawa yang seperti ini. Cukup untuk traveling. Kadang-kadang saya kalau udah habis itu ya, saya isi ulang nih. Saya pencet-pencet. Biasanya ini adalah kemasan yang pas. Sabun pun biasanya juga saya kemas ulang di tempat botol-botol yang kecil-kecil. Supaya pas buat saya perjalanan tiga hari sampai satu minggu. Sampo begitu juga. Sabun cuci muka, nah itu nggak susah itu. Sabun cuci muka kan biasanya bentuknya pasta, dan jarang ada yang gede. Makanya ini penting juga nih, sabun cuci muka yang untuk pakai traveling. Kalau Anda tahu namanya paket umproh haji kan biasanya juga disediakan paket-paket untuk supaya mulut nggak kering. Ya kan disana kan dingin dan kering ya. Dehidrasi seringkali begitu. Kulit juga gitu juga. Dikasih pelembab. Nah itu paket-paketnya biasanya yang sudah disiapkan yang kecil-kecil. Itu sebenarnya paket travel. Oke, selain paket trial, paket travel, ada juga yang disebut namanya paket personal. Paket personal itu pada dasarnya contoh nih ya makanan. Itu saya lebih suka kalau makanan seperti ini adalah paketnya paket personal. Alias ini. Hanya boleh saya konsumsi hanya saja. Saya kalau untuk berbagi makanan yang seperti gini, saya akan milih orang untuk saya berbagi. Kenapa? Ini contoh ya behaviornya customer ya. Ini misalkan ya saya makan, ini saya suka banget nih. Makarina shake. Ini saya nggak endorse ya teman-teman. Dalam artian nggak dibayar untuk endorse. Tapi memang kalau saya suka, saya bilang memang saya suka. Ini adalah makaroni yang kering, yang paling renyah yang pernah saya makan. Nah ini isinya kirang lebih seperti ini. Nah mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Jadi dia ada bumbu, kayak bumbu barbecue-nya begitu. Perhatikan pada saat cara saya makan atau behavior customer perilaku konsumen pada saat mengkonsumsi produk Anda. Ini sangat penting banget. Perhatikan saya ambil, kemudian saya makan. Perhatikan pada saat saya makan. Tangan saya cenderung masuk ke mulut. Pada saat saya ngambil lagi. Di dalam sini sudah keterkontaminasi dengan air nyur saya ini seperti ini. Cuma Anda bayangkan, kira-kira Anda kan berbagi dengan kawan Anda nggak? Kalau keluarga, masih oke. Kalau kawannya bersih, masih oke. Tapi kalau kawan seandainya yang jarang sekat digi, Anda mungkin akan enggak deh. Gue nggak mau nawarin dia. Kan begitu. Jadi, kemasan-kemasan seperti ini, saran saya itu, kalau produknya yang berbumbu-bumbu seperti ini, ini kemasnya adalah kemasan personal. Tidak untuk kemasan berbagi. Kenapa? Ini contoh nih. Dari tadi Anda perhatikan kayak jari saya. Kenapa saya jadinya seperti ini? Karena ini masih ada bumbunya. Saya harus begini duluan ya. Ini sama dengan makanan-makanan yang lain. Oke. Ini agak sikit kurang pas lagi nih. Ini kemasannya, kalau yang tadi ini 120 gram. Tempe kresi ini 100 gram. Soalnya saya bilang, tempe kresi ini juga favorit saya. Saya sekali makan, harus bisa habis. Kalau nggak habis, repotnya apa? Ini nggak ada zip-nya. Kalau nggak ada zip-nya, biasanya saya nyimpannya harus saya lipat begini duluan. kemudian saya karatin. Oke. Anda berhenti kan, apa yang saya katakan tadi ini semuanya adalah berbicara masalah behavior atau perilaku konsumen dan jernih dari konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Kalau ini tidak habis, seketika akan ada masalah yang terjadi. Yang pertama, penyimpanannya bagaimana? Kalau pakai zip, oke lah, pakai zip. Apakah pakai zip ini saya akan makan dalam waktu dekat lagi? Jika tidak, kan di dalamnya sudah ada udara. Biasanya kalau yang saya tahu ya, seperti janana ini, ini disuntik dengan semacam nitrogen cair. Untuk apa? Supaya kumannya tidak bisa hidup di dalam. Pada saat saya buka, sudah terkontaminasi oleh udara. Makanya harus dikonsumsi. Habis saat itu juga. Nah ini, janana, dia sudah membuat kemasan bentuk versi 80 gramnya. Karena dia sudah research rata-rata pelangganya dia mungkin makannya sekali makan 80 gram. Dan kembali lagi, personal pack. Tidak untuk berbagi. Bisa saja berbagi, tapi biasanya makannya begini. Contoh kemasan-kemasan atau produk-produk yang bisa kita berbagi itu adalah kacang kulit. Kacang kulit itu kalau memang kemasannya biasanya banyak-banyaknya gede-gede. Kenapa? Gunanya memang makannya untuk rame-rame. Orang jarang makan kacang kulit sendirian. Jarang banget. Dan jarang orang makan kacang kulit begini, terus dibuka, kan bukanya gimana? Tangan satu. Nah, ambil begini, buka tangan dua. Kacinya begitu? Enggak. Biasanya tuang duluan. Dituang, taruh di meja atau di piring, terus kemudian dikonsumsi sambil nonton. Atau sambil ngobrol. Behaviornya seperti itu. Kacang kulit boleh kemasannya makannya gede-gede. Kenapa? Memang kemasan hajatan. Nah, tidak untuk seperti ini. Oke. Makanya saran saya untuk makanan-makanan yang berbumbu-bumbu seperti ini, itu kemasannya kemasan personal saja. Baik untuk trial ataupun untuk loyal. Oke. Ya. Kalau ini bicara masalah snack, bicara masalah sampo, sampo beda sama sabun. Kalau sabun, itu biasanya satu keluarga berbagi. Ya. Bersama-sama. Yang menentukan adalah sang istri atau ibu bunda tercinta ya. Setelah ibu bunda membeli apapun itu, kita mau gak mau harus menurut semuanya. Ya. Suka-suka. Tapi kalau saya sendiri masih request saya. Saya suka sabun yang mana. Nah, makanya sabun itu biasanya pakai revilan-revilan seperti ini. Kemudian dituang ya di tempat dispenser. Nah, baru dipakai bersama-sama satu keluarga. Tapi, tidak terjadi dengan sampo. Sampo wanita beda dengan sampo laki-laki. Sampo bapak beda sama sampo anak. Nah, ini bapaknya sudah banyak minyak-minyaknya berketombe begitu kalau seandainya keramas tidak bersih, makanya dia pakenya anti-dendraf. Nah, kalau anaknya mungkin berbeda. Pakai sampo yang anak. Makanya biasanya sampo. Sifatnya personal juga. kemasannya jangan terlalu gede-gede banget. Sarannya seperti gitu. Ini semuanya tentu saja based on research ya teman-teman ya. Dalam artian apa? Based on research itu ini bukan saya hanya berbicara teori doang. Enggak. Dugaan doang tidak. Ini sudah di-research sama mereka-mereka. Baik. Nah, tadi saya mengatakan masalah sampo. Kalau di luar kota mungkin bisa juga small package atau personal pack yang saset seperti ini. Tapi contoh saset ini sangat pernah dipopularkan oleh suatu produk namanya comics. Dulu comics itu kemasannya botolan. Obat batuk comics ya. Itu kemasannya botolan. Mungkin mereka sudah meresearch ternyata dengan botolan tersebut yang terjadi apa? Satu, orang yang belum pernah mencoba enggan mencoba kalau beli botolan jangan-jangan nanti gak cocok. Tapi pada saat itu memang belum ada saset. Belum keluar saset. Semua merek tidak ada yang saset. Semuanya botolan tinggal botolnya kecil atau botolnya gede itu aja. Nah, kedua pada saat orang sakit sakit batuk biasanya orang sakit batuk itu rata-rata tiga hari sampai lima hari. Karena biasanya kalau sudah lebih dari lima hari itu sudah ada yang disebut namanya virus alias orang itu harus pergi ke dokter dan biasanya minum antibiotik dan obatnya itu gak berlaku-laku lagi. Nah, makanya biasanya setelah tiga hari dia minum dia akan simpan. Kembali lagi tadi yang saya katakan menyimpan itu ada risiko orang itu sakit batuk belum tentu enam bulan sekali. Bisa jadi setahun sekali atau gak sakit lagi setelah itu. Nah, masalahnya adalah pada saat Anda menyimpan kelamaan expired dietitnya kan sudah tercapai atau lebih cepat tercapai karena sudah pernah dibuka. Maka dari itu komiks waktu itu membuat solusi nih yang simple praktis ternyata sangat tokjar sekali mereka membuat kemasan saset dengan tagline yang sangat terkenal digelek aja langsung ya glek aja langsung nah konsep glek aja langsung itu itu ternyata mendongkrak omset dari komiks bahkan dikatakan pada saat itu komiks saset itu menyumbang 75% revenue atau omset dari perusahaannya mereka yang mutabene produknya banyak tidak hanya komiks aja kemudian keberhasilan komiks dengan sasetnya ini itu di duplikit atau ditiru oleh tolak angin ya produk-produk tolak angin sekarang sudah bisa dikatakan semuanya sasetnya yang tidak ada yang tolak angin yang tidak saset kan begitu kenapa ya karena orang sakitnya sesekali aja dan digelek langsung selesai oke intinya apa teman-teman saya rangkum lagi kalau Anda seandainya Anda pemula dalam artian baru meluncengkan suatu produk saran saya mulai dari small package udah ini universal ilmu ini ya small package atau kemasan kecil untuk trial kemasan besar untuk loyal pegang itu kalau Anda pemula lagian Anda harus bisa mengukur angka repeat ordernya karena Anda sedang dalam proses uji yang ening saya ambil contoh Anda misalkan jualan total jerawat total jerawat ini kira-kira dampak yang bisa Anda ukur agar dia mengatakan bahwa ini ini adalah mengangen atau manjur atau tidak berapa lama misalnya oh mas dia ini lima hari baru bisa terlihat dampaknya mas buatlah kemasan yang cukup lima hari saja ini untuk trial customer insyaallah konversinya lebih gede dan berlinya kan lebih tipis lebih kecil dan maksudnya apa harganya lebih murah kemudian Anda bisa mengukur oh lima hari kemudian atau seminggu kemudian ditelepon Pak Bu bagaimana cocok enggak ada feedback masukan nah kalau dia bilang begini biasanya orang Indonesia nih sungkanan untuk mengatakan enggak cocok dia bilang gini oh iya belum habis gitu kan belum habis itu artinya apa enggak dikonsumsi lagi sama dia oke nah makanya kalau udah seperti gitu ini sebaiknya minta masukan kalau enggak cocok enggak apa-apa mau namanya skincare atau obat jarawat itu juga itu kan adalah cocok-cocokan bukan bicara masalah bagus-bagusnya kan begitu nah baik ya jadi small package ini penting sekali untuk pertama kali untuk uji yang ngenin dan kemudian untuk trial customer oke nah tapi untuk makanan kesimpulan saya lagi kalau untuk makanan yang ada bumbu-bumbuan baiknya atau yang dimakan cocoknya untuk personal baginya adalah personal size yang sekali makan selesai nah sekali makan tuh sekarang size-nya berapa nah kata kuncinya simple aja ikutilah kaedah indomie satu itu kurang dua kebanyakan jadi nanggung rasanya ya satu waduh enggak kurang gitu ya dua kebanyakan ya itu yang baik seperti gitu paling enggak dia akan ada perasaan kangen untuk nambah atau kangen untuk membeli lagi setelah itu atau besoknya baik ya nah ini bagaimana dengan teh kotak dia mintar banget waktu itu kompetitornya membuat kemasan yang lebih kecil atau 20% lebih kecil daripada inilah 25-25% 20-25% lebih kecil kemudian dia membuat dengan kemasan tulisan 20% plus atau lebih besar sekarang udah dihilangkan 20%-nya dan kotaknya menjadi tetap standar seperti ini pada dasarnya memang mungkin dia sudah melakukan research bahwa kalau orang lagi makan pedes gitu ataupun juga di luar pas kepingin minum teh dalam kotak merk botol itu maunya size-nya yang pas ya segini gitu loh karena kalau pas yang nanggung dia mau beli lagi nah itu susah kalau seperti ini masih bisa di zip ya kalau bentuknya seperti ini di zipnya bagaimana ya harus di habisin begitu beli dua ternyata kelebihan nanggung kalau botol bisa ditutup ya oke nah inilah gunanya research kemasan ada satu produk lagi ini yang perlu saya ulas ya nah ini sampel ya dari granula granula ini bukan produk murah produknya produk mahal kalau untuk orang makan granula biasanya dia maunya ngecek duluan cocok ya oh ada beberapa varian rasa oke atau varian kombinasi isi nah ini size yang buat saya pas banget untuk trial 60 gram oke supaya harganya kecil harganya murah dan barriannya kecil untuk dia mengkonversi setelah dia nyoba dia cocok dia beli yang besar kalau gak cocok gak menjadi masalah karena kemasannya kecil ya nah teman-teman gimana cocoknya produk Anda kemasan besar atau kemasan kecil cek behaviornya customer dalam mengkonsumsi produk Anda cek berapa lama kira-kira Anda bisa mengukur untuk menguji yang ngeni produk Anda mudah-mudahan bermanfaat semoga Anda bisa memperbesar konversi setelah Anda mengubah kemasan produk Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati